Salam sang debaters, berani bertanya Berani ditanya, jangan kerja kalau hanya bertanya Ya kawan-kawannya, kawan-kawan malam ini mungkin sudah ada 4 malam kita tidak berdiskusi Karena saya memang ada di ronsen, ternyata betul Karena dulu saya kena gula, karena kurang perhatian terhadap kesehatan Ada sekitar, semenjak jadi YouTuber itulah bulan 8 ya, eh bulan 12 Sampai bulan kemarin-kemarin itu aku mulai cek bulan 4 Itu aku sebelum tidur selalu makan, jam 12 Karena lapar dan tidurnya selalu jam 1, jam 2 bangunnya jam 5 atau tengah 5 Itulah rutinitasku terus dan bergeraknya kurang Sehingga mungkin gula itu tidak dibakar jadi energi Jadilah aku kena gula Setelah kena gula ternyata dia menyerang paru Ya kawan-kawan ya, jadi sekarang saya mengidap penyakit paru Apa itu kalau orang bilang tuberculosis Tetapi ya puji Tuhan, zaman sekarang kan tidak seperti zaman dulu Itu sebagai penyakit sampar ya, sekarang sudah adalah obatnya ya Itu yang saya apakan dan itu semua siapa yang buat? Iblis Memang Tuhan mengizinkan biar aku lebih mawas diri, intropeksi diri terhadap kesehatanku Sekarang aku sudah mulai lari-lari olahraga dan juga minum obat Puji Tuhan, ada penggemar subscriber di channel ini seorang ahli paru Spesialis paru Saya sebutkan tidak namanya, mungkin tidak bisa ya Dari Jawa Timur kalau tidak salah Dinas di sebuah rumah sakit Ini hebatnya kawan teknologi sekarang Beliau hanya melalui WA Kasih rekom untuk cek ini cek itu Ronsen, habis itu ronsennya saya foto Saya kirim sama beliau Luar biasa kawan Dari jarak jauh bisa dilihatnya Dilingkari, ini bagian anubang yang lagi bermasalah Dada sebelah kiri, pas saya bilang Setiap saya tidur ke sebelah kiri tidak bisa ya Harus ke kanan Sekarang sudah bisa Sudah 1, 2, 3 kali baru makan obat ya Puji Tuhan Langsung diresepkannya obat Malam itu juga kan saya muntah darah hari ini Besoknya Saya kasih anu ronsen itu Langsung beli obat Ya kan Saya minum Hari itu juga Puji Tuhan kawan Buat video pertama saya kemarin yang siang-siang itu Saya tidak batuk lagi Sudah lewat satu hari ya Debat kemarin Ada tidak saya batuk? Kan tidak lagi ya Puji Tuhan Sudah 4 bulan, 5 bulan saya tidak bisa menghentikan batuk saya Dan kerongkongan saya kawan gak kering lagi Dulu setiap tidur kering Jadi bergesek dia langsung Sakit kali karena kering itu kawannya Jadi Saya harus minum Minum dulu Pelan-pelan Baru dia Adem Baru bisa apa ya Mulai tadi malam Saya tidak ada lagi kekeringan Ini sudah bagus ya Siang juga saya tidur tadi Sengaja saya israt Juga tidak Tidak ada lagi Kering Suara juga sudah mulai kembali Kalian dengarkan Cuman belum bisa kuat-kuat Kalau kuat-kuat Ininya lagi ditekan Bukan ininya kawan ya Dan Bapak itu juga bijaksana Masih muda dia kawannya Sudah spesialis paru kawan Langsung ke dokter paru yang ada di kota Bapak kan ya Aku pergi Habis itu Saya tunjukkan Rosendo kembali Sama Pendapat mereka sama Dan Ditambailah obat itu Karena Bapak itu hanya ngasih Resep untuk 3 hari lah ya Ditambai Baru dikasih obat racik Saya tidak tahu obat racik ini apa Setiap saya minum Saya ngantu Maka saya ambil strategi Kalau mau minum obat raciknya itu Isinya saya tidak tahu Tapi kulitnya merah putih ya Tunggu dulu saya pas habis live Habis apa baru saya minum Habis itu gini Modern ya Ya semuanya saya syukuri kawan Tetapi kawan-kawan Berangkat dari sini Inilah yang saya bilang Ketika saya nanti mendapat sesuatu hal Yang lebih parah Misalnya saya di persekusi Saya ditangkap Maaf ya Hal terburuk di penjara Atau saya sakit Saya tidak bisa Siapa Yang merawat keluarga saya Jawabnya hanya Tuhan Saya bukan tidak percaya kuasa Tuhan Percaya kawan Tetapi kita di dunia ini kawan Butuh makan Butuh makan butuh minum Saya dulu orang yang terlalu idealis Tidak mau mengumpul-ngumpul harta Sejak saya dulu di Pekam Baru Bukan tidak banyak uang kawan Sekali main proyek Satu hari aku kerja Bisa makan Tak makan enam bulan Makan setahun Makan rukun pun tak bayar Uangnya kemana Ku bagi-bagikan sama orang-orang miskin itu kawan Karena waktu itu memang hidupku juga kacau Nanti ya di YouTube Satu lagi Saya ceritakan ya Hidup saya yang kacau itu Bukan itu satu kebanggaan Tetapi itulah fakta kawan Saya tidak bisa menutupinya Paling saya hanya bisa menahan Satu sampai hari ini Besok orang makin lama makin tahu Dan dulu di Facebook juga Sudah saya ngeri kawan Pedih Sakit kisah hidup saya Tapi itu tahun 2008 Sampai 2011 Saya alami Jadi saya tidak pernah memikirkan kekayaan Hanya memikirkan makanan yang sesukupnya Setiap saya dapat Saya bagi-bagi itu Jumpa saya gelandangan di tengah jalan Di pinggir jalan Saya kasih uang Bingung orang tu kawan Di tempat saya ini Pernah pemulung sampah-sampah itu Saya samperi Bu ini saya bilang Untuk beli teh Saya bilang Saya kasih seterah ribu Gemetar dia menerima kawan Bingung dia Itu kawan Kalau berbuat baik itu enak kawan Orang akan bingung melihat kau Karena selama tidak pernah dilihatnya Aku juga di pekambaru gitu kawan Selain aku bergumul dosa Aku juga bergumul kebaikan Jangan kalian bilang Oh Ria Memberitakan kebaikan Tidak Filipi 4 ayat 5 katakan apa Tunjukkanlah kebaikan hatimu Sebab kerajaan Allah sudah dekat Agar apa Orang meniru Kebaikan itu Saya lagi makan Misalnya di warung Saya lihat anak-anak pengemis itu Saya langsung berpikir Bagaimana kalau saya Jadi orang itu Kasian sekali Saya bilang Kalau yang ditipikan Di syuting-syuting kawan Dulu saya tidak punya handphone Kamera-kamera itu Tidak ada Saya samperi Dek Pilih kau makan KFC Saya bilang Bingung dia kawan Saya suruh ke KFC Itulah Saya kasih uang 100 ribu Gemeter dia Di sini juga ada itu Di tempat saya ini Ada pembulung anak-anak itu kan Kamu masih sekolah dek Masih bang Ada yang satu Memang agak Katanya saya tidak sekolah bang Karena idiot Mengaku dia kawan Memang agak ada Saya lihat keterbelakangan Ya Jadi cari-cari nasi babi Satu saat akan saya syutingkan Sama kalian kalau tidak percaya Sudah Saya panggil Jadi apa kerjamu Kami ngumpulkan Nasi babi Di tempat Pembuangan sampah Kadang dia jalan Mulai dari sini Sampai ke pembuangan sampah itu kan Dia bilang Bilihlah nasi babi itu kawan Saya di otak saya Berarti dia ini orang yang hebat Masih mau bekerja Ya kan Tidak mengemis Seperti Simsalabim itu kan Langsung ngemis ke rumah-rumah Saya kasih dia uang 50 ribu 50 ribu Bingung orang itu Uang apa ini Yang tukaulah Ada lagi ibu-ibu Tiap pagi Mengorek-ngorek Sampah di sini kan Dulu saya belum punya uang Hanya saya kasih Misalnya saya ada botol-botol Saya kasih Karton-karton Terima kasih ya Amang katanya Rumahnya dekat sini juga Saya heran Kenapa ibu ini selalu mencari Barang begitu Atau tidak ada anak Cucunya Saya tidak tahu Jadi satu hari Setelah saya jadi Youtuber Saya kan ada buat Apa itu Sembako-sembako Saya kasih dia Sembako Bingung dia Saya kasih apa ini Amang Dikiranya Sampah Sembako itu Inang Biar ada Dari pemerintah Enggak Dari penggemar Youtube saya Inang Mereka menonton Youtube saya Kadang mereka berdonasi Saya bagi-bagi Mulai hati lamang Terus saya kasih uang 100 ribu Untuk beli Tehnya Atau 50 ribu Gitu kan Kadang berapa hari Saya kasih Itulah Itulah namanya Perbuatan Baik Kenapa Saya katakan Itu Biar orang Meniru Tetapi Sekarang Setelah saya sakit Kemarin Saya sempat Menangis Ketika Diponis TBC Saya berpikir Anak saya Masih kecil Umur 3 tahun Ya kan Kira-kira Kalau terjadi Apa-apa Dengan saya Istri saya Hanya Taman SD Dulu dia TKI Di Singapura Sama Hongkong Lama ya Paling istri saya Nanti Jadi TKI Lagi Bali Ngeri kawan Ya Jadi Kayak Saya berpikir Saya sebagai Penghiburnya Di dunia maya ini Menghibur kalian Tetapi secara Rohani Ya saya Boleh dikatakan Badut juga Bikin kalian ketawa Bikin kalian terharu Ya Tapi Di satu sisi Ketika kalian Tertawa Ketika saya Tertawa Kalian kan Tidak tahu Apa yang Di dalam diri saya Ya kawan-kawannya Tetapi Ya sudah lah Saya bukan Tidak percaya Bahwa Tuhan Nanti Memelihara Anak istri saya Bahkan Saya percaya Karena Tuhan masih Mengizinkan saya Untuk bicara Firmannya Karena belum Lengkap saya Bicara Belum lagi Saya buat Buku Maka Mungkin Bukan mungkin Bahwa Tuhan Selalu bersama saya Puji Tuhan Sudah Tiga hari Saya minum Ubat Ini sudah Tidak ada lagi Rasa-rasa nyeri Tetapi Memang Kata kawan Saya itu Harus saya minum Sebelum Sama kali Kawan Memang Sekali sehari Minumnya Saya besar-besar Ini kawan Ini Segini Takut aku Minumnya kawan Datang Bapak dokter itu Masih muda Diadu Salut saya Masih muda Sudah dokter Spesialis Paru Bang 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 Katanya Abang Patah dua Saya Saya tawar Tidak bisa Saya makan Tiga kali sehari Misalnya pagi satu Siang satu Malam satu Bang Kalau berperang Tidak boleh tanggung-tanggung Abang berperang Bawa parang Satu-satu Tidak ada guna Bawa sekali dua Penuh tangan Bila perlu Kayak si Demes itu kan Keluar semua senjata Saya harus turut kawan Apakah tempat dokter Ya Dua Dua profesi yang tidak bisa Dilawan oleh presiden Di dunia ini Sarannya Perintahnya Yang pertama Tukang pangkas Eh sini Yang kedua Dokter kawan Itulah Ya Saya ikuti Tetapi puji Tuhan Saya bersyukur sekali Tak tahu bagaimana lagi Saya bicara gini Beliau menonton Langsung WA saya Di kontek Langsung Buat surat Mau nangis ya kawan Iya Lumayan lah Mahal ya Kalau untuk obat-obat Seperti itu ya Saya aja kemarin Hanya periksa Sama obat Berapa hari Kena 300 sekian ribu Cementara 6 bulan Ya kan Sebulan itu untuk berapa hari Itu 5 hari 6 kali 3 Harus 1,8 Hampir 2 juta lah semua Tiap bulan Ya Diterangkan sama 4 dokter Ada sih yang generik bang Tetapi kau sekali makan 6-6 obat Bagus itu 4 Tapi sekali aja Kalau yang ngejeri nanti kan 3 kali sehari Tapi 6-6-6 Ya Membayangkannya aku ngeri juga kawan Sebesar-besar ini ha Obatnya Ya Itulah yang bisa Aku Ceritakan kepada kalian Tapi apakah aku menyerah Dindak kawan Tuhan Yesus Bersertaku Ya Nah Sekarang Kita kembali Pengambaran Injil Saya akan tetap Mengabarkan Injil Apapun kondisinya Ya kawan-kawannya Semua orang Yang mengabarkan Injil Cita-citanya Satu Mati martir Ya Nah Itulah kawan-kawan Malam ini Saya mau ngajak kalian diskusi Terserah Tentang apa Nanti saya bukakan lagi Hal-hal baru Mengenai kitab suci Yang tidak bisa Kalian pikirkan Okey Ini ada Pak Gunawan Pak Gunawan Tumben nomor satu ni Halo Pak Kun Silahkan Pak Gunawan Ya selamat malam Bum Rudy Silahkan silahkan Ya Ini ada sedikit masukan nih Untuk Bum Rudy Ya silahkan Pak Kalau debat ya Jangan menyerang ad hominem Menyerang orangnya gitu Misalnya si Nander Nander Ibirnya tebal seperti apa Walaupun benar Janganlah dikatakan begitu Itu kan bukan debat Pak Itu monolog Bukan debat Oh monolog Iya Kalau debat saya tahu Pak Aturan mainnya Bahkan saya mengeluarkan Nanti kayak Enri Tan lagi Kayak Enri Tan Itu pas monolog Oh gitu Kalau monolog Kalau monolog Bebas kita Pak Kan monolog Menanggapi dia Tapi di dalam debat Bapak boleh lihat Setiap debat saya Saya tidak pernah Hate Enom-enom itu Dan tidak pernah menyerang pribadi Tidak pernah mengeluarkan kata Yang tidak penting Bahkan lawan saya Yang mengeluarkan terus Saya pernah lawan Muriwali Dikatakan sinting gila Saya sak Oh iya Iya gak mampu lagi dia Saya gak dengar tuh Ah coba cari ada videonya Pak Ada videonya sama Muriwali Merewali ya Iya mengenai Judas Judas masuk surga Iya Ada juga pendeta Pendeta Eh doktor Doktor Weli Pandesolang Juga begitu Dia mengeluarkan hal yang gak penting Saya ingatkan Dalam debat Tidak boleh mengeluarkan Argumen ajalah Lawan argumen Saya bilang Tapi kalau saya monolog Memang gitu Pak Namanya monolog Kayak kita membuat Sebuah cerita Biar orang bisa mendengar Dan jadi hiburan Maka kadang saya katakan Bibir licin lah Yang lucu itu Yang soal apa Kalau masuk surga Ada buat bidadari itu Iya Waktu itu Kan disorot Dikeluarkan gambarnya Siapa Yahya Waloni Iya Emang ada yang Ada bidadari Yang terangsang Lihatnya Waloni Kayak begitu Saya ketawa tuh Iya kan logikanya gitu Pak Kalau kita bicara seks Kita sudah Bapak lah Ibaratnya Pasti ada Namanya Napsu Keinginan Dan ada Tingkat Kepuasan Maaf Bidadari Bidadari itu Katanya sudah Artis Korea Langsing Langsing Maaf ya Pak Artis Korea Melihat saya saja Mungkin cicit dia Iya kan Kecuali dia Melihat yang lebih Ganteng kali kan Apalagi lah Bidadari Pak Melihat si Saya Waloni Yang kayak Mukanya Entah kayak Apa itu kan Tak yakin Saya ada Napsunya Melihat si Saya Waloni Apalagi Melihat Melihat Mokoginta Melihat Mokoginta lah Cobanya Pak Saya yakin Gimana Napsu Bidadari Melihat orang ini Saya pikir Apalagi Ustadz yang apa Bilang salib-salib Itu kan Sudah Gini Maaf Cakep ya Gimana Bidadari Pak Melihat itu Saya gak tahu Ya saya pikir Benar juga Bidadari Pasti harus Ada nafsunya Kalau enggak Enggak seru ya Nanti kayak Boneka Boneka Seks aja Kalau tidak ada Napsunya kayak Boneka Seks aja Atau orang bilang Pohon pisang Gimana Coba Pak Karena Dikatakan Di sana Kenikmatannya Seratus Kali Lipa Kalau Bidadarinya Tidak Melawan Ya sama Kita Ambil Boneka Sek Itu Ya begitulah Kita seratus Kali Pohon pisang Aja ya Iya betul Maka kita kan Punya logika Dan orang-orang itu bilang Setiap masuk ke ruang saya Pak katanya Ya daging Kita di sana Seperti daging Katanya Berarti kalau daging Ada nafsu Ada tingkat Kepuasan Ada tingkat Pandangan mata Mana yang cantik Mana yang kurang cantik Kan ada itu Pak Iya Nah itulah Maka yang saya buat Itu Lelucon Tetapi Memang fakta Kalau mengenai Nafsu itu Ada yang namanya Otak Dan pandangan mata Pak Iya Saya Kalau soal ad hominem Saya jadi ingat Henry Tan tuh Iya Henry Tan yang bilang Pengabar Injil itu Ganteng-ganteng Katanya Sang debaters Sang debaters Jelek begitu Gak pantas Ini orang Kayak dirinya Ganteng saja Tapi kalau itu Saya maklum Pak Itu dia bilang Kan monolog juga Tujuan dia kan kita tahu Untuk menarik orang Menonton video dia pertama Dan bagi dia itu Untuk menghibur Audiens dia Yang seperti itu Maka kan saya balas Kepala rudal Saya bilang Itu berbalas pantu Tapi kalau dalam debat Pak Saya jarang melakukan itu Pak Bahkan boleh kata Gak pernah Lihatlah debat Saya diam Tenang Begini Begitu dihina saya Saya bilang Tolong jangan menghina Kalau gak saya hina juga Bahkan debat Sesama Kristen Orang itu kan Gampang emosi Ternyata sesama Kristen Ini Pak Justru lebih berbahaya Berdebat sesama Kristen Pak Orang itu Ringan Ringan bibir Mengatakan Saya gila Saya sinting Saya sesat Dikit-dikit Sesat Kamu sesat loh Sesatnya dimana Kan kita bicara argumen Buktikan saya sesat Bisa dibuktikannya Kamu gila Kamu sinting Sampai emosi Ada itu muriwali Nanti Bapak tonton aja deh Seru Iya Iya Satu hal Satu hal lagi nih Ya silahkan Pak Tadi saya denger Debat sama Frankie itu Di Graham Wallach Tadi malam itu Pak Kemarin malam Oh tadi malam ya Kemarin Kemarin malam Soal apa Ada murid Yesus yang dikasih Menyender Ke dada Kepalanya Di dada Yesus Begitu kan Dia ngotot Itu kan Perempuan Ya perempuan Udah Keluar konteks lah Itu udah Tapi begini nih Bung Rudy Di barat Itu ada yang Ber Berteori Bahwa Karena itu Murid Yang dikasih itu Laki-laki Dia tuduh Yesus itu Homoseks Katanya Sampai dibikin film kan Yesus homoseks Gitu kan Nah ini mungkin Saya tidak tahu Nanti Dalam Apa Dialog-dialog Atau monolog Atau debat Itu akan keluar itu Yang lucunya lagi Pak Yang lucunya lagi Kan kita pernah Melihat Yesus memangku Anak-anak kan Dan ada Anak perempuan Nanti dibuat lagi Film itu Pak Yesus Apa Apa namanya itu Predator Ya Predator Predator Dibilang nanti lah Di fitnah Pak Biasa itu Biasa itu Lihat aja Sinandar Sudah dibilangnya Yesus punya anak dua Karena ada fotonya itu Yesus Mengginikan anak-anak Terus ada wanita Menggendong anak-anak Dibilang itu anak Yesus Yang pertama Justus Yang kedua Entah siapa namanya Aduh Yang kedua Kedua si Udin Entah Makanya kadang Saya sesalkan Yang begitu-begitu Orang itu gampang sekali Mengatakan gitu kan Ya Terus Satu hal lagi Ya Pak Silahkan Soal Trinitas nih Yang ureanya bagus Itu Profesor Yuwas Adi Prasetya tuh Bom Dudi Ya Layar teologi kan Barusan Menayangkan tuh Penjelasan Pendeta Yuwas Mengenai Trinitas Lalu saya dengarkan Waduh Bagus sekali Karena diceritakan Sejarahnya ya Perdebatan antara Gereja Barat Sama Gereja Timur Begitu kan Masing-masing kan Menghadapi Apa Tantangan yang berbeda Begitu Jadi penafsirannya Berbeda Nah kita di Indonesia Kan sekarang Menghadapi Tafsiran Dari Islam tuh Nah kita juga harus Siap Untuk apa Menjawabnya Begitu kan Serangannya Terhadap Trinitas kan Kenceng banget tuh Ketuhanan Yesus lah Apalah Kalau untuk Menambah pengetahuan Mungkin Bu Rudy Bisa dengarkan Apa Penjelasannya Pendeta Yowas tuh Yowas Adi Prasetya Bagus ya Jadi kalau Mengenai itu Begini pak Saya ini Seorang Pendebat Kalau Pendebat itu Memiliki Pandangan Tersendiri Zaman dulu Saya berdebat Juga disarankan Masuk ke FFI Indonesia Fight Freedom Itu kan Indonesia Saya bilang Kalau saya Masuk ke sana Setiap Saya nanti Membicarakan Sesuatu Mirip Dengan itu Maka orang Mengatakan Kamu anggota FFI ya Nah itulah Yang saya tidak Suka pak Saya hidup Dibayang-bayang Si A Si B Si C Itulah sebabnya Dulu tahun 2008 Sampai 2011 Apa yang Saya bahas Boleh diuji Berbeda Dengan yang Dibahas Orang Lain Itulah Sebabnya Gelar Sang Debaters Itu Diberikan Pak Saya Mengurekan Itu Secara Detail Tidak Sesuai Dengan Kaidah Yang mereka Bayangkan Selama Ini Dari Dari Si Polan Si Polan Dan Si Polan Maka ketika Dulu saya Mengatakan Teori Mengenai Menjelaskan Trinitas Dengan Diskusi Seperti ini Video call Orang terheran-heran Dulu pak Masih banyak Menentang itu Pertama Setelah mulai Saya Jelaskan Baru mereka Bilang Ya bisa Diterima Dan Gampang Dicerna Begitu Juga Saya Ketika Menjelaskan Teori Taman Eden Di sorga Bagaimana Adam Dan Hawa Bagaimana Penciptaan Segala macam Kalau Saya Membaca Atau Ikut Defet Freedom Itu Tentu Orang akan Mengatakan Oh kau Anggota Itu Tidak Saya Suka Kali Itu Pak Kalau Orang Bicara Kamu Ini Pernah Dibahas Christian Prince Berarti Seolah-olah Orang hidup Itu Hidup Di bawah Bayang-bayang Christian Prince Saya tidak Mau Jadi Kalau Dibilang Pak Joshua Bagus Segini Macamnya Mungkin Satu hari Nanti Saya Tonton Tapi Saat ini Saya Belum Tonton Karena Pernah Saya Tonton Kerewat Dia Habis Bicara Dan Selesai Baru Saya Nonton Waktu Live Ya Sudah Tidak Saya Tonton Karena Saya Juga Mengenai Trinitas Punya Pandangan Sendiri Dan Kalau Orang Bilang Apa Yang Saya Ajarkan Itu Dari Tahun 2008 2011 Itu Pak Lebih Lengkap Daripada Yang Diajarkan Orang Orang Sekarang Saya Bukan Nyombong Tapi Itulah Faktanya Ya Nah Itu Bisa Saya Jelaskan Pak Bapak Sudah Pernah Nonton Saya Bahas Trinitas Kan Belum Nah Cobalah Tapi Setiap Saya Diskusi Sama Orang Sering Saya Ulang Ulang Itu Pak Biar Orang Kemarin Juga Ada Saya Ulang Itu Sama Si Siapa Namanya Faisal Yang Kemarin Saya Buat Itu Pak Tadi Malam Ada Saya Buat Itu Menjelaskan Trinitas Sebentar Saya Ulang Bapak Begini Ini Yohanes 1 Ayat 1 Pada Mulanya Adalah Firman Firman Bersama Dengan Allah Maka Firman Adalah Allah Yang Bapak Dengar Di Depan Bapak Ini Apa Suara Saya Tak Bapak Lihat Gambar Saya Kan Tetapi Bapak Mengatakan Rudy Kepada Suara Saya Itu Inilah Dengan Nabi Nabi Jaman Dulu Musa Tidak Melihat Tuhan Tapi Yang mendengar Suara Tuhan Dia Bila Tuhan Tuhan Suara Itu Yang Dibilang Tuhan Tuhan Setelah Itu Masuk Yohanes 1 14 Maka Tuhan Firman Menjadi Manusia Dan Tuhan Mengutus Citranya Inilah Dia Saya Mengutus Kepada Bapak Hanya Dua Hal Tiga Hal Yang Pertama Citra Gambar Saya Ini Makanya Bapak Bisa Melihat Saya Yang Kedua Suara Saya Makanya Bapak Bisa Berdialog Dengan Saya Yang Ketiga Roh Saya Makanya Hidup Kalau Tak Ada Roh Bapak 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 Bersuara Tapi Gini Kalau Tidak Ada Roh Saya Matikan Suara Halo Itu Dia Pak Tidak Berroh Bapak Bapak Bilang Halo Ada Menjawab Setelah Saya Kirim Ini Ada Rohnya Demikian Juga Tuhan Mengutus Yesus Ke Dalam Dunia Itu Citranya Yesus Itu Pak Baru Ada Suaranya Ada Roh Di Dalamnya Maka Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Maka Digital Yang Saya Kirim Kepada Bapak Ini Mengatakan Aku Atau Sang Debaters Dan Bukan Dari Orang Lain Nah Itulah Saya Jelaskan Oke Gitu Pak Ada kok Videonya Nanti Kalau Mau Dilihat Itu Pak Oke Terus Ini Soal Apa Waktu Itu Diskusi Sama Pak Nur Muhammad Nur Dari Ahmad Diyah Tuh Tuhan Tuntas Tuh Tuntas Tuntas Tengaja 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 Karena Dia Akan Balik Balik Disitu Mutar 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 Yang Saya Heran Beliau Tidak Tahu Mengenai Ayat Ayat Setan Yang Anak Allah Ada Tiga Perempuan Alat Al-usah Manat Itu Dia Tidak Tahu Padahal Ada Surah 53 An-Najem Ayat 19 Sampai 23 Kemarin Kita Bukakan Ceritanya Kalau dibaca Kalau dibaca Bunuh Dia Tiga Ayat Sebelumnya Sebelum 23 Jadi 19 22 21 22 Itu Nabi Muhammad Menjelaskan Mengenai Ilham Yang disampaikan oleh Malekat Jibril Itu Mengenai Tiga Tiga Anak Allah Yang Perempuan Itu Alat Al-usah Manat Itu Kan Berhala Yang disembah Oleh Apa Tom Quraish Yang Masih Politeis Kan Masih Politeis Nah Beliau Itu Ingin Merangkul Golongan Quraish Itu Supaya Menjadi Penganut Makanya Keluar Ayat Itu Nah Yang Ayat 23 Mengoreksi Itu Tidak Benar Nah Ini Yang Dulu Dibikin Buku Oleh Salman Rusdi Kan Sampai Dia Difatwa Mati Itu Kan Sama Satanic First Satanic First Iya Nah Saya Saya Heran Muhammad Nur Tidak Tau Mengenai 5 3 19 23 Itu Saya Tidak Penasaran Tidak Sempat Waktu Itu Mau Masuk Lagi Sudah Habis Waktunya Terkadang Gitu Pak Orang Itu Ada Saja Tidak Mereka Tau Sama Ketika Dulu Saya Berbicara Tentang Orang Itu Bahwa Allah Pernah Mengakui Dia Dari Sebatang Pohon Banyak Tau Surah 28 30 Setelah Saya Bukakan Baru Diam Orang Itu Nantilah Kita Bahas Itu Katanya Nah Itulah Gambaran Itu Kembali Soal Trinitas Pandangan Islam Mereka Melihatnya Itu Hitung Matematis Polanya Sama Seperti Pahala 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 Dihitung Berdoa Sholat Di Masjid Di Haram Itu Pahalanya Sekian Ratus Kali Segala Macam Begitu Kan Trinitas Dilihatnya Begitu Juga Allah Itu Tiga Kalau Menurut Kristen Allah Tiga Gitu Kan Hitung Penghitungan Matematis Sedangkan Sebenarnya Kan Sudah Metafisika Tuh Kalau Tidak Mengerti Metafisika Ya Gak Bisa Mengerti Mengenai Trinitas Kristen Itu Bagaimana Gak Bisa Ngerti Mau Dijelasin Kayak Apa Ya Gak Bisa Masuk Karena Pandangannya Levelnya Kalau Menurut Layar Teologi Ngertinya Tahu Disuruh Bahas Smartphone Yang Gak Ngerti Kurang Lebih Begitu Ya Itu Kan Sudah Kita Jelaskan Pak Karena Di Dalam Diri Mereka Tidak Ada Yang Namanya Roh Kudus Itu Sebabnya Mereka Menolak Terus Sehingga Roh Kudus Tidak Bekerja Dalam Diri Mereka Bagi Yang Menerima Itulah Langsung Murtad Bahkan Kalau Dibaca Di Al-Quran Justru Allah Mengatakan Tritunggal Itu Seolah-olah Allah Mariam Dan Isa Ada Ayat Itu Pak Ya Oke Gitu Aja Pak Ya Satu Hal Lagi Jaga Kesehatan Mung Rudi Siap 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 Berjemur Berjemur Ya Saya Berjemur Kalau TBC Itu Mesti Disarankan Untuk Berjemur Ya Saya Jemur Pagi-pagi Jam Delapan Berjemur Di matahari Sudah Kayak Apa Sekarang Saya Bantal Dijemur Jadi Banyak Sekarang Peraturan Saya Olahraga Jam Tengah Tengah Sepeda Baru Berjemur Habis itu Ada dokter Lain Menyarankan Makan Putih Telur Minimal Tiga Tiga Sehari Saya turut Itu semua Pak Tapi Obat Cukup Dari dokter Albumin Cepat Menyembuhkan Luka-luka Ya Terima kasih Pak Oke Selamat malam Sampai jumpa Itu Masukan yang menarik Dan baik Dari Pak Gunahan Pak Gunahan Ijin Pak Karena Roomnya penuh Mohon di lift Ya Ada banyak yang ngantri Karena sudah Empat hari Live Oke Silahkan Jasman Borneo Silahkan Jas Malam Pak Jasman Malam Silahkan Silahkan Pak Jasman Ya Semoga sehat Selalu Bang Ya Terima kasih Miris juga Mendengar Bang Ini sakit Iya Tapi apa boleh buat Itu sudah Dijinkan Tuhan Iblis menjama saya Gak apa-apa Iya Mungkin Lebih-lebih Menjaga ini saja Kesehatan Iya Karena kita kan Tidak tahu itu Kesehatan seperti apa Dan bagaimana kita Hidup kita kan itu Iya Supaya tetap Jalan Sang debater ini Kemudian mungkin Yang saya tanggapi Bang Yang ini kan Apa namanya Bincang-bincang Aja ya Iya Sembarang judulnya Itu Boleh bertanya Yang tadi malam Bang Yang Yang anuh Bung Pranky Juga kan Saya Saya perhatikan Tadi malam itu Melihat Melihat Cara berdebat Ya Bolak-balik saja Artinya kita Menyimpulkan Bahwa Seperti apa Si Yesus itu Yang dia Maksudkan itu Dan mengambil Dalilnya semua Dari Alkitab Ya di Pertengahan itu Ya Kita ketawa Aja melihat Karena ya Itulah Perdebatan Saya lihat juga Bang Rudia Menjelaskan Tetapi Ya Akhirnya sudah Gelisah Karena mungkin Tidak ada Jawaban lagi Ini satu Bang yang Saya mau tanya Ini Ini kan Apa namanya Abang ini kan Orang Batak Bang ya Iya Yang mengenai Yang berhubungan juga Ini masalah Mengawin Ini kan Yesus juga Dibilang kawin Apa segala Bentar lagi Dibilang poligami Sudah Sudah Dibilang Sudah ya Karena diambil Dari surat 13 Ayat 38 Iya Karena Yesus kan Di Di dunia itu Sebagai guru Kan tidak mungkin Melakukan itu Kan itu Itu Pendapat kita awam Bang Kan tidak mungkin itu Gimana sih Mereka mengambil Dalilnya kan Mungkin karena mereka Saja mungkin Apa namanya Mau mencari Apa Supaya Tapi ya Untung abang Bisa datang Menanggapi Dan memberi Pencerahan mereka Bahwa begini Begini Saya tonton terus Bang Sama layar Etrologia Karena Dia bisa Menguraikan Gitu loh Bang Bisa menguraikan Dan bisa menjelaskan Mengenanggapi Video-video Sesama Apologet Itu yang Mengenai Apa namanya Pariban Atau Impal Iya Iya Itu sedara Bang Sedara Kayak Siapa Si Isak Sama Anak Silaban Yaakub Sorry Yaakub Sama anak Silaban Kan Itu Sedara Ya Sedara itu Itu Sepupunya Ibu Si Yaakub Disuruhlah Pigilah kok Kesana Ada Saudaraku Ambil Anak Perempuannya Itulah Dan Di imamat Juga Itu Diizinkan Kan ada Pernikahan Kudus Di imamat Semua kan Tertulis Iya Di warga Di warga Batak kita Itu ada kan Gitu Bang Iya Saya dulu Ngumpul Dengan Pak Pak Parangin Nangin Jadi Kalau misalnya Dia saudara Parangin Nangin Kan Misalnya Dia laki-laki Saudara Ada perempuan Perempuan Itu Melahirkan Laki-laki Dan Parangin Nangin Itu bisa Bang Itu kan Diambil Orang Batak Itu Katanya Dulu Tak tahu Saya Katanya Yahudi Itu Cuman Merantau Katanya Makanya Mencari Kan Dan Memang Sifat Sifatnya Orang Batak Itu Katanya Kayak Yahudi Katanya Saya Tahu Itulah Sebabnya Alat Musiknya Pun Sesuai Alat Musik Yang Dibilang Di Alkitab Dipetik Ditabuh Dan Ditiup Itu Dari Dulu Sesudah Itu Tradisi Tradisinya Pun Banyak Mirip-mirip Yahudi Katanya Saya Kalau Saya Si Ya Itu Ajalah Saya Bilang Itu Sudah Tradisinya Moyang kami Itu Ajalah Ya Ya Karena Mirip-mirip Saja Dengan Turaja Kan Mirip-mirip Turaja Iya Itu Rumah Adatnya Mirip Dengan Turaja Hampir Mirip Marganya Pun Hampir Mirip Toding Tobing Lembang Limbong Ada Lagi Banyak Itu Mirip Iya Kalau Saya Pau Wang Oh Ya Saya Dari Sana Juga Kalau Di Batak Adanya Pulungan Iya Banyak Itu Hampir Mirip-mirip Kata Orang Tapi Bisa Jadi Oke Gitu Aja Pak Iya Oke Mungkin Itu Saja Bang Tetap Jaga Ini Kesehatan Makasih Banyak Sudah Dikasih Kesempatan Sip Makasih Pak Jasman Pak Jasman Ijin Karena Room Penuh Langsung Lift Yes Yurun Ayo Yes Yurun Silahkan Halo Halo Malam Selamat Malam 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 Sehat Sehat Puji Tuhan Sehat Sakit Itu Hanya Bumbu Bumbu Saja Di bawah Hatian Geri Adalah Obat Betul Hatian Gembira Makanya Saya Kalau Saya Tidak Bicara Firman Tuhan Kayaknya Obat Tidak Jalan Saya Usahakan Hati Gembira Obat Iya Ini Terkait Dengan Ada Yang Sempat Saya Dengar Itu Kan Entah Kapan Akan Dibahas Melkisedek Melkisedek Itu Tetap Saya Tunggu Kapan Nanti Sudah Ada Coba Dibuka Video-video Lama Saya Ada Melkisedek Ada Pembahasan Tentang Melkisedek Karena Agak Membingungkan Melkisedek Bukan Dari Apa Bukan Dari Kaum Lewi Apakah Dia Juga Seorang Yahudi Itu Jadi Pertanyaan Makanya Saya Bukakan Dulu Ibrani 7 Sebentar Ini Bicara Firman Tuhan Langsung Kita Menuju Pada Ayat Sebentar Agar Kita Punya Dasar Bicara Nanti Bisa Dibaca Dan Dicerna Ibrani 7 Sudah Kelihatan Di layar Kalau Kita Baca Di Perjanjian Lama Melkisedek Itu Sedikit Kalau Kejadian 14 Sebab Melkisedek Adalah Raja Salim Dan Imam Allah Yang Tinggi Ia Pergi Menyongsong Abraham Ketika Abraham Kembali Dari Mengalahkan Raja Raja Dan Memberkati Dia Kepadanya Pun Abraham Memberikan Seper Sepuluh Dari Semuanya Menurut Arti Namanya Melkisedek Adalah Pertama Raja Kebenaran Dan Raja Salim Raja Damai Sejahtera Ia Tidak Berbapa Ini yang sering Digunakan oleh Umat Sim Salabim Untuk Mengatakan Yesus Lebih Rendah Dari Melkisedek Sekarang Kubahas Ia Tidak Berbapa Tidak Beribu Tidak Bersilsila Harinya Tidak Berawal Dan Tidak Hidupnya Tidak Berkesudahan Dan Karena Ia Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Ia tetap Menjadi Imam Sampai Selama-lamanya Sampai Disini Kita Tidak Tahu Rahasia Ayat Ini Kemudian Kita Harus Lanjutkan Camkanlah Betapa Besarnya Orang Itu Yang Kepadanya Abraham Bapelur Kita Memberikan Seper Sepuluh Dari Segala Rampasan Yang Paling Baik Belum Juga Kita Tahu Ayat 5 Dan Mereka Dari Anak Anak Lewi Disini Mula Dibukakan Yang Menerima Jabatan Imam Mulai Lagi Dibukakan Dijelaskan Mendapat Tugas Menurut Hukum Taurat Mulai Lagi Diperbuka Untuk Memungut Persepuluh Dari Umat Israel Yaitu Saudara-saudara Mereka Sekalipun Mereka Ini Juga Adalah Keturunan Abraham Dari Ayat 5 Inilah Kita Bisa Menjawab Ayat 3 Bahwa Jabatan Iman Sesuai Hukum Taurat Itu Adalah Milik Lewi Lewi Tidak Bersilis Bersilsilah Dari Lewi Harinya Tidak Berawal Tidak Ada Sedikit Pun Awalnya Tentang Lewi Dan Hidupnya Tidak Berkesudahan Sampai Dia Mati Pun Tidak Ada Lewi Lewinya Dan Karena Ia Dijadikan Sama Dengan Anak Allah Sama Dengan Yesus Ia Tetap Menjadi Imam Selama Lama Dia Tetap Imam Meskipun Tidak Dari Kotongan Lewi Ya Sudah Jelas Maka Dibuat Camkarlah Betapa Besarnya Orang Itu Yang Kepadanya Abraham Bapak Lewi Memberikan Seper Sepuluh Nah Ayat Tujuh Ayat Namp Tetapi Melkis Yang Bukan Keturunan Mereka Jadi Ayat Lima Itu Saya Jawab Tadi Karena Dibuat Di Ayat Namp Memungut Persepuluhan Lihat Dia bukan Lewi Dia memungut Persepuluhan Dari Abraham Dan Memberkati Dia Walaupun Dia adalah Pemilik Janji Pemilik Janji Si Abraham Si Melkisedek Bukan Pemilik Janji Tetapi Karena Dia Lebih Adalah Imam Besar Imam Saleh Maka Dia Memungut Persepuluhan Daripada Si Abraham Ya kan Meskipun Dia tidak Yang bukan Keturunan Dari Lewi Memang Tidak Dapat Disangkal Bahwa Yang Lebih Rendah Diberkati Oleh Yang Lebih Tinggi Makanya Abraham Ternyata Lebih Rendah Daripada Melkisedek Dan Disini Manusia Fana Menerima Persepuluhan Dan Disana Yang Tentang Dia Diberi Kesaksian Bahwa Ia Hidup Perpuluhan Itu Adalah Kehidupan Dunia Fana Tetapi Yesus Tidak Lagi Bicara Tentang Itu Maka Dapatlah Dikatakan Bahwa Dengan Perantaran Abraham Dipungu Perpuluhan Dari Lewi Yang Berhak Menerima Persepuluhan Jadi Melkisedek Adalah Imam Melalui Abraham Jadi Apa yang Dikasih Abraham Ternyata Itu Lewi Juga Bagian Dari Lewi Karena Abraham Itu Neneknya Lewi Nenek Leluhurnya Tapi Apakah Itu Dia Tetap Ini Apakah Dia Tetap Bagian Daripada Suku Yahudi Juga Tidak Kan Dibilang Yahudi Kan Ada Ketika Siakub Makanya Dibilang Dia Bukan Dari Lewi Artinya Dia Imam Tapi Bukan Dari Lewi Bahkan Dibuat Disini Lewi Pun Memberi Perpuluhan Hanya Kepada Satu Orang Kepada Si Melkisedek Itulah Sebabnya Aku Bilang Hati-hati Memungut Perpuluhan Ketika Kalian Memungut Perpuluhan Artinya Kalian Sudah Memungut Dari Lewi Karena Kalian Bukan Orang Lewi Memungut Perpuluhan Artinya Kalian Memungut Dari Lewi Maka Kalian Adalah Melkisedek Orang Yang Mencuri Kemuliaan Melkisedek Itu Adalah Masuk Neraka Mencuri Hanya Yesus Yang Diberikan Kemuliaan Melkisedek Kalau Dibaca Itu Terus Nanti Sampai Kepada Sebab Ia Masih Berada Dalam Tubah Pelurnya Ada Nanti Mengenai Yesus Pun Jelaskan Karena Itu Andai Kata Oleh Imam Lewi Telah Tercapai Kesempurnaan Sebab Karena Imam Itu Umat Israel Telah Merema Taurat Apakah Sebabnya Masih Perlu Seorang Lain Ditetapkan Menjadi Imam Besar Menurut Peraturan Melkisedek Dan Yang Tentang Dia Tidak Dikatakan Menurut Peraturan Harun Menurut Peraturan Harun Itulah Lewi Menurut Peraturan Melkisedek Bahkan Lewi Pun Di Atasnya Lewi Di Bawahnya Melkisedek Sebab Jikalau Imamat Berubah Dengan Sendirinya Akan Berubah Pula Hukum Taurat Sebab Ia Yang Dimasukkan Disini Termasuk Suku Lain Dari Suku Ini Tidak Ada Seorang Pun Yang Pernah Melayani Mesbah Suku Apakah Itu Yesus Yehuda Sebab Diketah Semua Tuhan Kita Berasal Dari Suku Yehuda Dan Mengenai Suku Itu Musa Tidak Pernah Mengatakan Satu Apapun Tentang Imam Imam Dan Hal Itu Jauh Lebih Nyata Lagi Kalau Ditetapkan Seorang Imam Lain Menurut Cara Melkisedek Sudah Jadi Di dalam Iman Iman Dari Zaman Yahudi Dulu Hanya Dua Penetapan Imam Menurut Cara Melkisedek Yakni Melkisedek Dan Yesus Menurut Cara Harun Itulah Levi Semuanya Berarti Yesus Tidak Termasuk Dari Caranya Melkisedek Ya Ya Kan Sudah Dijelaskan Nanti Baca Terus Terus Lai Mau Nanya Gimana Biar Bisa Mendapatkan Buku Karangannya Lai Jadi Malas Aku Kemarin Darasi Israel Beni Baru Aku Bilang Itu Langsung Dia bilang Apa Menjual Pirman Tuhan Nanti Nanti Terus Ini Ada Hal Lagi Yang Lain Kemarin Sempat Diceritakan Mariam 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 Merupakan Saudara Dari Harun Kalau Di Umat Sebelian Anak Dari Imran Padahal Yesus Itu Dia Harus Dari Garis Keturunan Di Luar Lewi Berarti Dia Daud Yahudah Yahudah Daud kan Bagian Daripada Yahudah Yusuf Itu Kalau Saya Tidak Salah Lihat Itu Dia Keturunan Daripada Garis Keturunan Daud Begitu Juga Maria Atau Bagaimana Ini Saya Juga Masih Perlu Juga Pendapat Lain Ya Betul Mereka Dari Keturunan Daud Jadi Orang Itu Mengambil Dari Elisabeth Katanya Elisabeth Keturunan Daripada Harun Sementara Madriah Saudaranya Elisabeth Saudara Dari Dari Garis Yang Mana Kan Orang Itu Harus Tahu Kan Demikian Elisabeth Kan Itu Sepupunya Elisabeth Itu Dari Itu Bapaknya Berarti Karena Orang Itu Kan Ikut Garis Bapak Ibunya Dari Yehuda Maka Sepupuan Dengan Si Maria Maria Bapaknya Yehuda Kalau Di Orang Bapak Anak Tulangnya Itu Si Maria Iya Itu Kemarin Lupa Pula Kujawab Karena Banyak Kali Pertanyaannya Geng Ya Itu Kutonton Juga Ada Lagi Itu Celotean Celotean Orang Kan Di Dalam Hal Perkawinan Hanya Perceraian Ya Betul Malayaki Dua Ya Malayaki Tapi Tidak ada Mengatakan Bahwa Kalau Nambah Tuhan Marah Gitu Itu Mungkin Jadi Persamaan Dengan Umat Sebelah Bahwa Poligami Tidak Masalah Karena Orang Umat Sebelah Tidak Mengerti Apa Kesetiaan Dalam Pernikahan Sehingga Mereka Mengatakan Tidak Marah Kalau Sudah Membenci Itu Tidak Ada Kayak Mereka Membenci Tapi Merestui Mana Ada Membenci Merestui Jadi Mereka Tidak Punya Kesetiaan Disitu Tidak Makanya Mereka Tidak Mengenal Apa Kesetiaan Buka Aja Kita Ada Kesetiaan Apalagi Dalam Urusan Rumah Tangga Tidak Ada Itu Oke Berarti Selesai Kalau Ada Pertanyaan Lain Nanti Saya Masuk Lagi Bisa Yang Kemarin Ada Yang Sempat Terkirim Terlambat 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 Stand Stand Oh Dari Itu Itu Yang Pandangi Apa Ini Sampai Sekarang Tidak Tau Gunanya Apa Akhirnya Stand Gampang Memposisikan Laptop Kalau Mencari Sesuatu Ketik Itu Bisa Miring Gampang Itu Itu Laptop Itu Itu Untuk Stand Laptop Itu Sebenarnya Bersamaan Dengan Yang Itu Apa Yang Kemarin Audio Itu Oh Iya Saya Sendiri Itu Makanya Karena Tidak Ada Fotonya Aku Bingung Terima Kasih Besok Apa Namanya Itu AC Ada Dipasang Sebenarnya Yang Penting Apa Semua Pekerjaan Lai Itu Bisa Berjalan Dengan Baik Kesehatan Lai Selalu Sehat Selalu Saya Kebetulan Posisi saya Di Papua Barat Oh Jauh ya Jauh Cuman Karena Saya juga Ada Di sana Juga Di Duri Para Para saya Juga Ada Sudung Siagian Juga Jadi Saya Tanya Juga Ternyata Mereka Juga Kenal Lai Di sana Orang Perkenal Sebenarnya Lai Ini Di kampung Jadi Gak Gak Heran Kita Kan Tapi Sebenarnya Jangan Dipandang Yang lain Lain Itu Sebenarnya Kita Senang Kalau Sendainya Lai Punya Satu Ruang Podcast Yang Memadai Setidaknya Bisa Teman-teman Atau Teman-teman Youtuber Yang lain Itu Mereka Juga Melihat Ada Kemajuan Atau Pengembangan Pengembangan Jangan Mau Kalau Mungkin Kalau Tetangga Sebelah Itu Mungkin Bisa Seperti Itu Kita Gak Gak Harus Inilah Ya Aman Aman Ya Mungkin Begitu Ya Terima kasih Selamat malam Tuhan Membukti Yo Kawan-kawan Dari Papua Berarti Sekarang Jam Berapa Ini Jam 20 Jam 10 Malam Tengah 11 Kawannya Eh Tengah 11 Ya Pas lah 2 jam 1 jam Aduh Silahkan Salam Bang Salam Silahkan Sehat Bang Sehat Puji Tuhan 4 hari Ini Saya Sudah Mulai Sehat Daripada Yang Kemarin Waktu Batuk Darah Itu Ya Karena Sudah Diketahui Penyakitnya Amin Bang Tetangga Saya Juga Ada Seperti Abang Dia Langsung Sembuh Selama 6 Bulan Bang Jadi Mohon Abang Jangan Sampai Terlewatkan Satu Hari Minum Obatnya Iya Iya Betul Saya Gak Bertanya Sih Bang Hanya Tadi Ketika Abang Membahas Sama Pernyanya Pertama Mengenai Bidadari Saya Tertawa Terus Itu Bang Karena Semakin Kita Bahas Bidadari Otak Kita Jadi Ikut Kadrun Bang Jadi Kotor Juga Orang Batak Bilang Si Kotor Llu Iya Bang Bukan Hanya Kotor Llu Tapi Otak Kita Jadi Ikut Dungu Gitu Bang Karena Jadi Tahayul Dongeng Waktu Ibu Itu Sebelum Kita Dulu Tidur Kan Ada Dongeng Ibu Kita Dulu Saya Lalu Berdongeng Supaya Kita Bisa Cepat Tidur Gitu Bang Itu Aja Bang Saya Tidak Bertanya Abang Tetap Jaga Kesehatan Selamat Melayani Selamat Dan buat Keluarga Abang Diberkati Tuhan Yesus Makasih Abang Makasih Ado Ini Enak 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 Punya Saudara Sewan Kawan Saling Menguatkan Itu Penting Juga Itu Karena Kalau Seseorang Down Tidak Kita Naikkan Mentalnya Itu Berbahaya Kawan Dia Terkurung Di dalam Keterpurukan Maka Dulu Pernah Saya Punya Akun Bangkit Dari Keterpurukannya Dulu Banyak Akun Akun Saya Ngeri Oke Don't know Silahkan Selamat Malam Selamat Malam Silahkan Semoga Cepat Sembun Yuk Makasih Yuk Ya bang Mau tanya-tanya Ini Ada beberapa Untuk Kekayaan Iman Jadab Terus Terima kasih Terima kasih Juga Saya Dapat Logo Itu Di Akun Saya Di Akun Saya Bang Tigor Dapat Logo Lomboh Lampu SD Terima Kasih Logonya Baru Mampunya Segitu Bang Untuk Mudah-mudahan Bisa Inilah Saya Semangat Ngelihat Abang Apologi Membela Iman Karena Saya Sendiri Kan Nggak Bisa Saya Menanya Ini Bang Saat Beberapa Untuk Kekayaan Iman Saya Berarti Yesus Yesus Sudah Saya Anggap Benar-benar Memang Tuhan Berarti Dia Sama Yang Dilihat Musa Dalam Bentuk Api Waktu itu Api Terus Kemudian Dilihat Didengar oleh Abraham Sama Yang Dilihat Nathaniel Apa Gimana Bang Kira-kira Itu Pertanyaan Pertama Sebenarnya Begini Di dalam Alkitab Abraham Berkata Waktu itu Kan Kalau kita Lihat Dalam Bahasa Indonesia Ada Dia Bertemu Dengan Sering Dikatakan Bertemu Allah Yaakob Berkumu Dengan Allah Tapi Akhirnya Dibilang Itu Malekat Malekat Yang Jadi Manusia Kan Bentuknya Manusia Berkunjung Kepada Si Yaakob Berkunjung Kepada Si Abraham Dulu Kan Begitu Seringnya Nah Itu Tuhan Menampakkan Dirinya Dengan Berbagai Cara Tetapi Kalau Yang kita Lihat Di Perjanjian Lama Itu Manusia Kalau Dibilang Itu Sebenarnya Malekat Bukan Tuhan Tapi Malekat Tuhan Cuman Dari Sudut Manusia Karena Dia Membawa Tita Atau Membawa Firman Tuhan Maka Dibilang Ya Tuhan Nah Itu Manusia Kalau Menjawab Ya Tuhan Karena Tuhan Yang Berbicara Itulah Sebabnya Di Dalam Dunia Kalau Raja Sudah Bawa Buku Apa Itu Dibawa Tita Raja Dibacakan Dan Semua berkata Siap Raja Raja Tidak Kalau Kita Lihat Film Mandarin Itu Kan Jadi Bagaimana Dengan Semak Api Dan Semak Duri Itu Merujuk Kepada Yohanes 1 Ayat 1 Bahwa Firman Bersama Sama Dengan Allah Maka Firman Adalah Allah Nah Dahulu Tuhan Berfirman Kedalam Dunia Yang Pertama Berfirman Langsung Dari Surga Ya Sehingga Baik Sikain Mendengar Suara Tuhan Itu Langsung Setelah Itu Baru Tuhan Berfirman Kok Lain Suaranya Nah Setelah Itu Tuhan Berfirman Melalui Bentuk Ciptaannya Contoh Semak Api Tiang Awan Tiang Api Ya kan Baru Burung Merpati Baru Banyak Lagi Bahkan Yesus Manusia Nah Waktu Di Dalam Semak Api Yang Terjadi Apa Musah Hanya Mendengar Suara Tetapi Melihat Api Nah Dimana Manapun Tuhan Setiap Menampakkan Diri Melalui Benda Benda Itu Pasti Benda Itu Hidup 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 Dalam Artian Bergerak Ya Tidak Kayak Batu Diam Diam Mati Atau Pohon Diam Mati Terus Ada Suara Dari Pohon Tidak Begitu Contohnya Sama Api Apinya Menyala Nyalah Itu Adalah Roh Baru Ada Suara Tuhan Kalau Ada Suara Tuhan Artinya Ada Yang Bersuara Itulah Tuhan Di Surga Demikian Juga Tia Awan Tia Api Bergerak Menawingi Mereka Beda Dengan Kalau Orang Sana Batu Itu Benda Diam Bisa Jadi Kayak Hidup Oke Ada Lagi Jadi Tadi Kesimpulannya Berarti Kemungkinan Emang Kalau Dari Yang Dibilang Tadi Tia Awan Kemudian Semak Api Dalam Masa Yesus Ya Allah Sudah Emang Dia Itu Kan Berarti Kan Yang Saya Tahu Yesus Itu Yang Dilihat It's Me I'm Coming Kan Sudah Kujelas Saya Mengirim Kepada Dirimu Ini Kan Digital Saya Nah Ini Kan Hanya Suara Terus Saya Kirim Digital Dan Juga Suara Saya Dan Ada Roh Namanya Saya Buat Sang The Butters Jadi Ketika Dirimu Melihat Oh Ini Sang The Butters Ternyata Yang Aslinya Rud Yohanes Kayak Gitu Lekir Terus Berarti Saya Ambil Kesimpulan Yang Saat Nathan Nail Berdoa Di Bawah Pohon Arah Yang Dilihat Ya Allah Ya Allah Emang Yesus Itu Sendiri Terus Yang Kedua Nanya Ini Mengenai Lukas 16 Ayat 1 Sampai 9 Satu Perikop Itu Kira-kira Masih Bingung Saya Ininya Lukas 16 16 16 Lukas 16 Ayat 1 Sampai 9 Oh Bacakan Aku yang bacakan Apa dirimu Terserah Bebas Abang Abang Saya pun juga Boleh Silahkan Dirimu dulu Ganti Dan Yesus Berkata Kepada Murid-muridnya Ada Seorang Kaya Yang Mempunyai Seorang Bendahara Kepadanya Disamakan Tuduhan Bahwa Bendahara Itu Menghamburkan Miliknya Itu Terus Terus Bahwa Intinya Si Bendahara Kan Ini Kemudian Dia Membuat Surat Hutang Maksudnya Di Perikop Itu Cerita Biar Kupacakan Boleh Lalu Ia Memanggil Bendahara Itu Dan Berkata Kepadanya Apakah Yang Kudengar Tentang Engkau Suara Agak Merepet Berilah Pertanggungjawab Atas Urusanmu Sebab Engkau Tidak Boleh Lagi Bekerja Sebagai Bendahara Kata Bendahara Itu Dalam Hatinya Apakah Yang Harus Aku Perbuat Tuhanku Memecat Aku Dari Jabatanku Sebagai Bendahara Mencangkul Aku Tidak Dapat Mengemis Aku Malu Aku Tahu Apa Yang Aku Perbuat Supaya Apabila Aku Dipecat Dari Jabatanku Sebagai Bendahara Ada Orang Yang Menampung Aku Di Rumah Mereka Lalu Ia Memanggil Seorang Yang Berhutang Kepada Tuhannya Katanya Kepada Yang Pertama Berapakah Hutangmu Kepada Tuhanku Jawab Orang Itu 100 Tempayan Minyak Lalu Katanya Kepada Orang Itu Inilah Surat Hutangmu Duduklah Dan Buat Surat Hutang Lain Kemudian Berkata Kepada Yang Kedua Dan Berapakah Jumlah Hutangmu Jauh 100 Pikul Gandum Katanya Kepada Orang Itu Inilah Surat Hutangmu Buatlah Surat Hutang Lain Dan 80 Pikul Berarti Korupsi Lalu Tuhan Itu Memuji Benda Yang Tidak Jujur Itu Karena Ia Telah Bertindak Dengan Cerdik Sebab Anak Anak Dunia Ini Lebih Cerdik Terhadap Sesamanya Daripada Anak Anak Terang Dan Aku Berkata Kepadamu Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Yang Tidak Jujur Supaya Jika Mamon Itu Tidak Dapat Menolong Lagi Maka Terima Di Dalam Kemah Abadi Dan Aku Berkata Kepadamu Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergunakan Mamon Yang Tidak Jujur Sebab Jika Mamon Itu Tidak Dapat Menolong Lagi Kamu Diterima Di Dalam Kemah Abadi Barang Siapa Setia Dengan Perkara Kecil Oh Ini Yang Pernah Dengar Tapi Rupanya Disini Ia Juga Dalam Perkara Kecil Tidak Benar Dalam Perkara Kecil Tidak Menar Juga Dalam Perkara Kecil Oke Apa Yang Mau Ditanyakan Halo Yang Yang Surat Kecil Yang Surat Hutang Itu Bang Halo Yang Surat Hutang Itu Maksudnya Apa Bang Kira Kira Oh Tunggu Dulu Aku Agak Bingung Ada Seorang Kaya Yang Punya Seorang Benara Kepadanya Disampaikan Bahwa Benara Itu Menghambur Miliknya Oh Bahwa Dia Dituduh Menghambur Miliknya Lalu Apakah Kamu Dengar Tentang Engkau Berilah Pertanggungjawab Atas Kau Tidak Boleh Lagi Bekerja Seperti Benda Manipulasi Kali Ya Manipulasi Ya Ini Dia Memang Manipulasi Tetapi Yang Aku Maksud Disini Disini Kan Agak Lucu Kata Mendarat Kepada Ini Lalu Lalu Aku Mengambil Seorang Demi Seorang Berhutang Kepada Tuhannya Katanya Kepada Pernah Berapakah Hutangmu Kepadaku Jawab Orang Itu Seratus Tempayat Minyak Lalu Kepadanya Orang Inilah Surat Utangmu Berarti Dikasih Surat Utang Seratus Tempayat Minyak Duduklah Dan Buat Surat Utang Lain Sekarang Juga Lima Tempayat Nah Ini Aku Agak Bingung Ya Apakah Dia Membuat Jadi Seratus Lima Puluh Utang Orang Ini Ataukah Jadi Lima Puluh Artinya Korupsi Lima Puluh Kedemikian Ya Ya Memaksa Orang Untuk Berbuat Hutang Kalau Secara Arafiah Mungkin Gitu Ya Kan Gak 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 Tapi Anehnya Lalu Tuhan Itu Memuji Benara Yang Tidak Jujur Itu Karena Ia Telah Bertindak Dengan Cerdik Sebab Anak-anak Dunia Lebih Cerdik Terhadap Sesamanya Daripada Anak-anak Terang Maksudnya Anak-anak Terang Itu Tidak Bisa Cerdik Terhadap Sesamanya Ya Lurus Lurus Saja Tetapi Anak-anak Dunia Lebih Terhadap Sesamanya Dia bisa Dan Aku Berkata Kepadamu Ikatlah Ikatlah Persahabatan Dengan Mempergantang Maman Yang Tidak Jujur Oh Supaya Jika Maman Supaya Jika Maman Tidak Dapat Menolong Lagi Kamu Diterima Di Dalam Kemah Abadi Oke Nanti Kita Jadikan PR Kena Otakku Belum Belum Klik Di sana Kenapa Belum Klik Kena Pengaruh Minum Obat Jadi Boleh Lagi Silahkan Lukas 20 Lukas 20 Ayat Ayat 38 38 Tertan 37 Ayat Ia bukan Ala orang mati Melainkan Ala orang hidup Sebab Di hadapan Dia Semua orang hidup Apa yang Mau ditanyakan Sini Ya Disitu Sebetulnya Satu perikop Mengenai Ini Yang Tujuh Saudara Itu Yang Satu Perempuan Adik-adiknya Kawin Kakak adik Itu Ngawinin Setelah Mati Semua Itu Maksudnya Kira-kira Gambarannya Dalam Satu perikop Itu Menggambarkan Apa Apakah Di sana Itu yang Saya tanyakan Misalnya Kita meninggal Kita kan Sama-sama Dengan Malekat Misalnya Taruh Saya Meninggal Dipanggil Kemudian Istri saya Meninggal Apakah Saya nanti Di sana Kenal Dengan Istri saya Apa Ini Maksudnya Begini Lebih kepada Begini Contoh Kalau Istirah Kita Turun Tikar Jadi Ada Sepasang Suami Istri Si laki-laki Punya Tujuh Adik Meninggal Si suami Maka Si istri Kawin Dengan Adiknya Yang Kenam Kakak Kenam Misalnya Namanya Meninggal 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 lagi Kenam Meninggal lagi Sama Kakak Kelima Begitu Terusnya Jadi Mereka Pertanyaan Kalau Di surga Suaminya Yang mana Yang ketujuh Apakah ketujuh Tujuh Kan Gitu Maka Maka Dijawab Yesus Bahwa Di surga Nanti Tidak Ada Kawin Kawin Lagi Urusan Di surga Nanti Kita Tidak Ada Suami Istri Pun Tidak Jadi Suami Istri Tetapi Menjadi Saudara Maksud Maksudnya Gitu Jadi Misalnya Contoh Michael Malekat Michael Misalnya Kenal Sama Gabriel Hanya Kenal Saja Gitu Ya Mungkin Sudah Hidupnya Sudah Memuliakan Allah Disana Gitu Ya Misalnya Kita Mati Dengan Istri Bukan Ketemu Eh Kamu Istri Saya Gitu Bukan Gitu Kali Ya Jadi Sudah Memulakan Allah Jadi Penara Karena Disana Ada Kawin Kawin Lagi Siap 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 Oke Kayak Itu Sementara Cukup Oke Terima Kasih Donno Sama Sama Berhubung Room Penuh Mohon Di Sobat Nandar Silahkan Sobat Halo Malah Malah Suaraku Kedengaran Tak Halo Waduh Halo Kalau Suaraku Suaranya Jelas Kudengarnya Meskipun Kita Lewatkan Dulu Ya Halo Johnny Sebentar Dulu Ini Tadi Bapak Ini Sudah Masuk Kerana Tidak Percaya Diri Keluar Masuk Lagi Muti Mutiha Pengaribuan Jadi Belakang Dia Jadinya Tadi Habis Ini Oke Johnny Silahkan Johnny Halo Malam 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 Silahkan Efesus 6 1-3 Sebentar Efesus 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 Berapa Efesus 6 Ayat 1-3 Bang Sebentar 6 6 1-3 Ya Ya Poin-poinnya itu Kalau kita menghormati orang tua Maka Panjanglah umur kita di bumi Bang Iya Oke Terus Baliknya ke Kejadian 6 Ayat 3 Bang Kejadian 6 Bentar 6 Ayat 3 Ya Apa ini Kalau gak salah Abang pernah ngomong Bahwa umur kita itu Dibatasi 120 Tahun Saja itu Bang Oh Bukan Begini Maksudnya Di dalam Kejadian 6 itu Zaman Nu Tidak ada manusia yang Lebih dari 120 Tahun Ibaratnya umur yang mati semua itu ya Karena ada itu mati yang tenggelam Ya Nah Itu yang dimaksud Setelah itu Maka Ada lagi Di Masmur Nanti umurnya 70 Tahun Kalau lebih Itu kayak bonus dari Tuhan Lah Jadi Itu maksudnya Terus Oke Bang Abang juga ada sambil main-main Waktu Bahasi Nandar Itu bang ya Kurang lebih abang mengatakan Tenang aja Kau Nandar Umur kau pasti Pasti apa Panjang Karena Biasanya Orang yang baik-baik itu Mati duluan gitu kan Hmm Nah kira-kira Hubungannya Dengan Efesus 6 Ayat 3 Itu gimana Kira-kira bang ya Itu sebenarnya Dimulai dengan Sepuluh perintah Tuhan Hormatilah Ayah ibumu Agar lanjut Umurmu Di bumi yang diberikan Tuhan Allah Kepadamu Itu awalnya Ya Nah Maka Dulu juga Saya pernah mengatakan Ternyata Menurut Bibel Obat awet muda Kita harus menghormati Ayah ibu kita Dan itu memang Bukan hanya Omong kosong ya Nah Namun Ada juga Tuhan berkata Bahwa iblis Ingin menyentuh Semua orang Baik orang yang baik Maupun yang jahat Nah Kenapa Terkadang kita mengatakan Loh Kok orang-orang Jahat itu umurnya Lebih panjang ya Daripada orang baik Kan demikian Nah begini Begini Saya jelaskan Dikit ya Kalau zaman dahulu Si Ayub Dites iblis Ya kan Itu atas Saya izin Tuhan Dan Tuhan melihat Mengontrol Agar dia tidak Menyentuh Nyawanya Ya Nah Itulah Yang kita bilang Nah sekarang bagaimana Apakah Tuhan Mengontrol kita Dan Mengapakan kita Bedanya zaman Ayub Dengan zaman sekarang Zaman Ayub itu Belum ada jalan Menuju sorga Zaman sekarang Sudah ada jalan Menuju sorga Lantas Saya bukan Mengada-ngada Ya kan Tuhan sudah Berfirman Bahwa Bahwa kita ini Ada jalan ke sorga Melalui kasih karunia Tuhan Yesus Maafin ya Pernah orang berkata Eh si polan Bayi Tapi kok mati ya Cepat kali matinya Kan demikian ya Kawan-kawannya Ternyata kawan Setelah saya Pelajari kitab suci Begini jawabnya Dia memang orang baik Tetapi di dalam kebaikannya Bisa jadi dia saat itu Ingin berbuat dosa Jadi Tuhan melihat Ih kawan ini Beda baik Mau berbuat dosa Sebelum dia jatuh Kedalam dosa yang lebih Dalam lagi Kan demikian Maka diizinkanlah Iblis Menyentuh Nyawanya Kan demikian Pertama dikasih izin Iblis Mencobai dengan penyakit Setelah itu Menyentuh nyawanya Artinya Tuhan kan Ingin menyelamatkan orang Agar orang ini Tidak jatuh ke dalam Dosa yang lebih Dalam lagi Kan demikian Nah Kemudian ada yang jahat Kok lama sekali matinya Loh Tuhan datang mencari Orang yang Berdosa Tujuannya apa Agar dia bertobat Jadi si jahat ini Dikasih Tuhan lah Kesempatan untuk Bertobat lebih lama lagi Jangan kelenkira Iblis tidak Mau menyentuh nyawa Mau menyentuh Tetapi Tuhan bilang Jangan dulu Dikasih waktu dia Untuk bertobat Tetapi dia tak bertobat Bertobat Akhirnya apa Ya udahlah Iblis Sentulah nyawa ini Sentulah Mati Sudah dapat gambarannya Nah Sekarang bagaimana Dengan orang yang Menghormati Ayah ibunya Saya sulit Mencari Contoh Tetapi yang saya Lihat Di sekeliling saya Misalnya Ibu saya Umurnya memang 80 tahun Menjelang 81 Dia meninggal Dia itu Hormat sekali Sama semua orang tua Apalagi dari Kampung-kampung itu Bahkan dia pernah Memandikan orang tua Saya pikir Ya itulah sebabnya Ibu saya Umur panjang Oh umur 80 Apakah sudah panjang Sudah Karena di Masmur Dibilang hanya sampai 70 tahun Ya Ternyata bisa Lebih Jadi orang-orang yang Umurnya panjang Hanya duanya Penyakitnya itu Pertama dia Menghormati ayah ibunya Yang kedua Dia berdosa sekali Tinggal pilih Kalian yang mana Masuknya Karena Tuhan Ingin dia bertobat Ya dikasih dia Kesempatan hidup terus Hidup-hidup Oke ada lagi Ya berarti si Nandar Tinggal pilih aja itu Bang ya Ya kalau si Nandar Tinggal-tinggal pilih dia Mau hidup Kesiasatan atau gimana kan Cukup Bang Terima kasih Bang Oke terima kasih Johnny Sekarang masuk Si ini dulu Mana si pengaribuan tadi Ah ini Oleh Matiha Pengaribuan Silahkan Horas Apa kabar Horas Oh Bapak ini Ya silahkan Pak Silahkan Iya saya Gini saya pertama Mau cerita dulu Kemarin Jangan panjang-panjang ya Pak Halo Enggak Enggak Ya 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 Silahkan Silahkan Saya ketemu dengan Saya bicara Nandar di WA Wish mantap Ya dengan Dengan ini Terus Bapak bicara Saya dengar Ya Ini siapa nih Saya mau Ini Nandar Ya Mau apa-apa nih Mau debat Mau apa juga jadi Mau berantem juga jadi Wah kurang ajar Tapi bukan berantem Kita orang-orang besar Orang memberiman Enggak berantem Tapi gini Kita berdebat Oke boleh Berdebat Apa yang Anda debatkan Ya Yesus Kawin Itu sudah ada Pak Saya sudah bicara Jangan debat Juga begini Begini di cerita Pak Fragwin Pak jangan ngomong Fragwin Pak Fragwin itu Palsu Gak ada Gak usah bicara-bicara Fragwin Pak Itu gak ada Jadi gini Pak Fragwin itu Palsu Jadi jangan mengatakan Bahwa Orang Amerika Menyembunyikan itu Supaya Tidak terbongkar Kebongkar Enggak orang-orang Eropa mereka tuh Mereka tuh liberal Mereka tuh jujur Jadi kalau itu benar Benar itu enggak Enggak perlu Mereka bagi mereka tuh Enggak ada Agama bukan nomor satu Bukan Jadi kalau itu benar Benar itu salah Jadi jangan bicara Fragwin Umum kosong Sekarang begini Di Al-Quran Ada gak Disebut Nabi Isa Kawin Wah ada Yang mana Yang ada kan Sebagian daripada Rasul itu Mereka Memperoleh istri-istrinya Yang mana Ya kan Itu para Rasul Itu sebagian Lalu Nabi itu Umur 30 Harus kawin Aduh ya Kata siapa sih Siapa yang bilang begitu Udah deh Bapak jangan Jangan berbohong deh Saudara tuh Bohong terus dari itu Tidak ada dikatakan bahwa Isa kawin Gak ada Wah ada begini Yang mana Itu di Alkitab Gak usah ngomong Alkitab Alkitab tuh jelas Tidak ada kata-kata seperti itu Udah Jadi anda jangan mencari-cari Yusuf lah ini tuh Jadi anda jangan suka bro Dia mati kan Nah yang saya ingin tanyakan Laya ini kira-kira gimana nih Kenapa dia Dia block saya Saya panggil gak nyaut lagi Dia terus dia mundur Padahal dia ngajak debat Kira-kira apa tuh Apa Karena cuma berdua Di Di WA Sehingga Bagi dia Wah ini cuma berdua nih Ya mati putih Gak bisa ngomong Gak bisa ngomong deh Saya kejar terus Saya metralio Saya gak peduli Gak ada bohong Jangan bohong Tidak bisa Saya begitu terus Karena saya memang berpikiran Debat apapun jadi Bukan gini Saudara-saudara Jangan nanti kita debat Bicara sepatu Dari sepatu kita bicarakan ya Kita bicara sepatu ya Topiknya Lari ke bulan Dari bulan lari ke bintang Bintang lari ke ikan Ikan lari ke mobil Mobil lari ke Cumi-cumi Saya mau sepatu-sepatu Ya oke Jadi kita debat ya Nah gak ada 2 menit Tidak lari Lari dia Oke Ya sudah kami Saya ketawa itu Terus Percayaan Bapak Nah ini ada Ada itu juga Jadi Mengenai perceraian Saya pernah Baca Saya mengertikan Seperti apa sebetulnya Cuma Disini dikatakan Perjinahan Bukan maksudnya Berjinah arti Salah satu Berselingkuh Tetapi katanya Berjinah disini adalah Dia Lari Dari Imanji Dia Menyebah Ilah yang lain Itu katanya Jadi bukan Kena ada Tertinggal Selingkuhan Gimana menurut Laya ini Oke Aku jawab Pak ya Terima kasih Ini saya Apakan dulu ya Bapak dengar Nah Mengenai Pernikahan Saya sudah Sering kasih Ayatnya Itu kita Mulai dengan Ulangan 24 Kalau yang Dibilang Bapak itu Keilah lahin Ya bisa jadi Itu namanya Beda iman Maka masuk ke 1 Korintus Itu juga Salah ku ya Ulangan 24 Ini sering Saya Baca ya Apabila Seorang mengambil Seorang perempuan Dan menjadi suaminya Dan jika Kemudian ia tidak Menyuka lagi Perempuan itu Sebab Didapatinya Yang tidak Senonoh padanya Jadi ini Bukan mengenai Masalah Menyebab Berhala atau tidak Tapi Didapati yang Tidak senonoh Tidak senonoh Itu apa Misalnya dia pergi Sama laki-laki lain Itu namanya Berselingkuh Kalau zaman sekarang ya Lalu Ia menulis Surat cerai Dan menyerahkannya Ke tangan Perempuan itu Sesudah itu Ia menyuruh dia Pergi dari rumahnya Ya Jadi Inilah yang dinamakan Hukum Musa Kata Yesus kan Lantas kenapa Musa mengizinkan Orang bercerai Gini-gini-gini Karena ketegaran Hatimu Inilah dia Dan jika Perempuan itu Keluar rumahnya Dan pergi dari sana Lalu menjadi Istri orang lain Dan jika Laki-laki yang kemudian itu Tidak cinta lagi padanya Lalu menulis Surat cerai Menyurusnya ke tangan Perempuan itu Serta menyuruh Dia pergi dari rumahnya Apa beda Laki-laki pertama Dengan laki-laki kedua Kalau laki-laki pertama Bisa menceraikan Karena didapatnya Tidak senonoh Kalau laki-laki kedua Ingat Ini sangat berbahaya Bukan karena didapatnya Yang tidak senonoh Tetapi tidak cinta lagi Artinya Maaf ini ya Kau-kau-kau Kalau kita menikah Sama janda Hati-hati janda-janda ya Suami pertamamu Menceraikan kamu Karena didapati Yang tidak senonoh Padamu Suami keduamu Bisa menceraikan kamu Karena dia tidak suka lagi Tidak cinta lagi Bukan karena Kesalahanmu Bukan karena kau Ditemukan yang tidak senonoh Yang tidak baik Bukan saya yang mengatakan Pirman Tuhan Jadi Janda atau second hand Ya begitulah Nasibnya Ini Pirman Tuhan Mengatakan bukan saya Dan jika Laki-laki yang Kemudian ini Tidak cinta lagi Kepadanya Nah disini siapa Itu perempuan Yang sudah Dicaraikan suami Pertamanya Terus dia kawin lagi Maka Suaminya yang berikut itu Baik duda maupun Baik duda maupun Perjaka Kalau dia sudah tidak cinta lagi Hanya dasar cinta loh Kalau yang pertama Apabila seorang Mambil senonoh Menjadi suaminya Dan jika kemudian Tidak menyukainya lagi Sebab Ada sebabnya Didapatinya yang tidak Senonoh padanya Kalau yang kedua Apakah ada sebabnya Dan jika laki-laki yang Tidak kemana Lalu menulis surat cerai Menyuruhnya Tidak ada Sebabnya kawan Tidak ada Hanya cinta saja Ya Atau jika Laki-laki yang kemudian Mengambil dia itu Menjadi istrinya itu Mati Maka Suaminya yang pertama Yang telah menyuruh dia pergi Tidak boleh mengambil dia Kembali menjadi istrinya Jadi jangan Kalian katakan Loh Kan maut yang Memisahkan Suami dia yang kedua Sudah mati Dia kembali kepada Suami pertamanya Apakah boleh Baca ayat ini Baik-baik Tidak boleh Tuhan mengatakan apa Setelah perempuan itu Dicemari Sebab hal itu Kekejian kepada Tuhan Kecuali Dia menikah dengan Suaminya kedua Suaminya itu Belum mencemari dia Lalu suaminya itu mati Dia kembali kepada Suami pertama Bisa Tetapi Tidak ada orang Begitu menikah Hanya dipandang-pandangi Kayak memandang TV Tak ada Pasti Dicemarinya Masalah pencemarannya Bagaimana Maksud saya Apakah Hanya pinggir-pinggirnya Aja Atau luar dalam Penting sudah Dicemari Itu kekejian Bagi Tuhan Kawan Tolong Kalian tunjukkan Ayat ini kepada Orang banyak Biar orang sadar Tidak sembarangan Tidak sembarangan Bercerai Kerana Begitu dia Kawin lagi Tanpa Ada ditemukan Kesalahan Di dalam dirinya Kalau suaminya Tidak cinta lagi Tinggal Ceraikan Selesai Tetapi suami pertama Harus ditemukannya Hal yang tidak Senonoh Dia tidak Cinta lagi Kerana temukan Senonoh Paham ya Apabila baru saja Seorang mengambil Istri Janganlah ia keluar Bersama-sama Dengan tentara Maju Oh ini untuk Peperangan ya Oke Sampai situ yang bisa Saya jelaskan Mengenai Suami istri ini Mengenai Perceraian Itu perceraian pertama Perceraian kedua Itu sudah Ditulis Di Matthew 19 Ayat 6 Karena itu Apa yang dipersatukan Dalam nama Allah Dalam nama Tuhan Saya bukakannya Ini berulang-ulang Saya bahas Mengenai perceraian ini Matthew 19 Ya Ayat 6 Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Karena itu Apa yang telah Dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan manusia Kalau kita Dipersatukan dalam nama Allah Kita Tidak boleh Diceraikan oleh manusia Kalau kita Tidak dipersatukan Dalam nama Allah Kita bisa Diceraikan manusia Yang tidak bisa Diceraikan Yang dipersatukan Dalam nama Tuhan Kenapa Maliaki 2 Menjelaskan Ayat 14 15 16 Bahwa Tuhan Jadi saksi Ketika kita Menikah Antara kau Dan istri Masa mudamu Tuhan saksi Bukan Pak Pendeta Bukan orang yang hadir Tuhan langsung menyaksikan Dikekernya kau dari langit Dari surga Dikernya gini Itulah sebabnya Yang dipersatukan dalam nama Tuhan Tidak bisa diceraikan oleh manusia Kecuali Oleh kematian Ya Dan Kalau tidak Disatukan dalam nama Tuhan Bisa Bisa Contoh dia menikah Dalam agama lain Tiba-tiba Dia kembali ke Kristen Dikristenkan Dia hanya dibaptis Selesai Tidak mungkin Dibuat 2 kali Surat nikah Ke negara Hanya sekali Surat nikah itu Cuma nanti Pindah agama Maka dia bisa bercerai Bisa Karena dia tidak dipersatukan Dalam nama Tuhan Bagaimana dia Biar jangan Bisa diceraikan oleh manusia Saya tidak tahu Apakah boleh nikah 2 kali Sudah dinikahkan di agama lama Dikahkan lagi di Kristen Tak bisa itu kawan Orang bilang peneguhan Pernikahan Apa yang mau diteguh-teguhkan Peneguhan artinya apa ya Mengukuhkan saja Mereka sudah menikah Maka dari itu Dari sejak awal Menikahlah Di dalam nama Tuhan Agar kalian Tidak bisa diceraikan Terus perceraian ketiga Apa Matius itu mengatakan Zina Kata Kata kepadanya Jika diberikan Memberikan Mana ya Ini Tetapi Aku berkata Kepadamu Barang siapa mencerahkan Istrinya Kecuali karena zina Lalu kawin dengan Perempuan lain Ia berbuat zina Jadi kalau dia Tidak pernah berzina Terus dia minta Cerai Tidak diizinkan Tuhan Paham maksudnya Begini kawan Begini Biar gampang kalian mencerah Misalnya saya Menikah sama si Sebuah orang wanita Katakanlah ini istri saya Istri saya Istri saya ini ya Istri saya pergi berzina Maka saya sudah bisa Menerapkan hukum Ulangan 24 Dan Matthew 19 Ayat 12 Ayat Berapa tadi ya Ayat 9 Sudah bisa Saya tetapkan hukum itu Karena dia sudah berzina Tetapi Misalnya Saya melakukan Kekerasan di dalam Rumah Tangga Saya tampari dia Apakah kau Boleh berzina Tidak bisa Kok tidak bisa Maliaki juga Mengatakan Memang Tuhan Benci sama orang Yang melakukan Kekerasan Dalam rumah Tangga Tetapi hukum itu Tidak bisa diceraikan Karena tidak ada Zina disitu Atau suami Tidak mengasih istri Makan Nafkah uang Tidak bisa diceraikan Agak berat memang Lantas Kalau kau bercerai Gimana Kau kawin lagi Kau berzina Paham ya Sudah paham Jadi Istrimu Kau tampari Misalnya Kau tunjang Kan kadang Gitu di rumah tangganya Atau istrimu Borok sekali Dihabiskannya Semua tamu Berhutang sana Tidak bisa Kau ceraikan Kalau kaceraikan Hanya secara manusia Ya ke pengadilan Kau ceraikan Terus kau kawin lagi Kau dianggap berzina Tapi kalau istrimu Ini botol ini Berzina Kau buang Ulangan 24 Menjamin Hukummu Di hadapan Tuhan Matthew 19 Saks 9 Menjamin hukummu Di hadapan Tuhan Saya bukakan Satu lagi Maliaki Maliaki 2 3 ayat ini Paling saya suka Kalau bicara pernikahan Sebenarnya ada 4 Ibrani 7 Lagi ya Eh 1 Korintus 7 Tunggu nanti kita lihat Layak 14 Dan kamu bertanya Belum nampak di layar Dan kamu bertanya Oleh karena apa Oleh sebab Tuhan Telah menjadi saksi Antara engkau Dan istri masa mudamu Yang kepadanya Engkau telah tidak setia Padahal Dialah teman Sekutu muda Istri seperjanjianmu Bukankah Ala yang Esa Menjadikan mereka Daging dan roh Dan apakah yang dikendaki Kesatuan itu Keturunan ilahi Jadi jagalah dirimu Dan janganlah orang Tidak setia terhadap Istri masa mudanya Ingat Jangan kau tidak setia Terhadap istri masa mudamu Jangan kau Selingkuh Jangan kau Melonte Jangan kau berpacar-pacaran Sebab aku Membenci perceraian Firman Tuhan Ala Israel Juga orang yang Menutupi pakaian Dengan kekerasan Tuhan benci Dengan orang yang Menutupi pakaian Dengan kekerasan Firman Tuhan Semesta alam Maka jagalah dirimu Jangan berkianat Bagi Tuhan Di dalam pernikahan Ada dua pengkianatan Yang satu Kau tidak setia Yang kedua Kau melakukan kekerasan Dalam rumah tangga Contoh Kau pukul istrimu Kau tampari Tuhan benci lihat kau Sekalipun kau bilang Mana Tuhan Mana Tidak bisa Hati-hati Tuhan benci lihat kau ya Nanti mungkin saya buatlah Mengenai pernikahan ini Biar ulasan Biar banyak orang paham Ya Itulah kawan-kawan Yang bisa saya jelaskan Mengenai pernikahan Yang keempat Saya buat Cari dulu Satu korintus Tujuh mungkin ya Atau satu korintus Sepuluh ya Sebentar-sebentar Saya cari Satu korintus Bulan-bulan tujuh ya Ini Tetapi semua orang tidak kawin Menjanda Nah ini Kepada orang yang telah kawin Aku tidak Bukan aku Tetapi Tuhan Perintahkan Supaya seorang istri Tidak boleh menceraikan suaminya Dan jikalau ia bercerai Ia harus tetap hidup Tanpa suami Atau berdamai dengan suaminya Dan seorang suami Tidak boleh menceraikan istrinya Nah Ayat ini Jelaskan Dan ia bercerai Ia harus tetap hidup Tanpa suami Ulangan Ulangan 24 bilang Kalau dia tidak bersuami Dia kembali ke suaminya Bisa Atau suaminya nerimanya Atau berdamai dengan suaminya Dan seorang suami Tidak boleh menceraikan istrinya Karena Tidak ada dijelaskan Itu tidak menyangkut Namanya persinahan Tetapi Kalau mereka tidak Mengasai diri Ini Untuk janda-janda ya Daripada Inilah membuat Apa ya Ayat yang paling penting Daripada Tubuhmu Hangus Ini kan Daripada Hangus Karena nafsu Lebih baik Kawin Ya Baru kita masuk lagi Ini Ayat 13 Dan jikalau ada Seorang istri bersuami Yang tidak beriman Dan laki-laki itu Mau hidup bersama dengan dia Janganlah ia menceraikan Laki-laki itu Jadi Jangan karena beda agama Atau beda iman Kita langsung menceraikan Laki-laki itu Tidak bisa Karena suami yang tidak beriman Dikuduskan oleh istri Dan istri yang tidak beriman Dikuduskan oleh suaminya Andai kata tidak demikian Niscahaya anak-anakmu adalah Anak-anak cemar Tetapi sekarang mereka adalah Anak-anak kudus Tetapi Kalau orang yang tidak beriman itu Mau bercerai Biarlah ia bercerai Paham ya? Jadi Kalau orang yang Tidak beriman ini Meminta cerai Ya biarkan Izinkan Sudah dapat ya Empat perceraian Tidak dipersatukan Dalam nama Tuhan Yang pertama Kematian lah yang pasti Baru tidak persatukan Dalam Tuhan Baru zina Baru yang terakhir Beda iman Tetapi yang beda iman ini Yang meminta Nah Apakah Tidak memberi nafkah kepada Tapi kalau saya buat Jadi mengajari jahat Baik-baik lah kalian Sama istri kalian ya Karena itu adalah Istri masa mudamu Contoh Kalau tidak mengasih nafkah Tidak mengasih uang belanja Apakah bisa bercerai? Enggak bisa kawan Dia syaratnya Kalau berzina Kalau tidak berzina Bisa cerai? Enggak Ya Sama dengan itu tadi Korintus Kalau tidak beriman Tetapi apakah Sebuah perbuatan yang baik Tidak menafkah istri? Tidak juga Dosa juga itu kawannya Sudahlah Baik-baik lah sama istrimu Okey Sekarang saya lanjut Kepada si Bah banyak yang sudah Cabut ini Tadi siapa ini Minta dia Kang Ibing Dah cabut Padahal dia Dah dekat pula Habis ini Ica silahkan Ica Halo Ya silahkan Pak Rudy sorry Malam Pak Rudy Malam malam silahkan Mengenai Trinitas yang Pak Rudy Sampaikan Melalui aplikasi tadi ya Kalau perannya roh kudus Dimana ya Untuk aplikasi seperti itu Pak Rudy Lah Saya bergerak kan Karena ada roh Roh kudus Ya itu kan roh kudus Menghidupkan Di dalam diri Yesus Yang menghidupkan diri Yesus Siapa? Roh kudus Roh lah Pemberi kehidupan Roh kudus itu kan roh Tuhan Yohanes 6 ayat 63 Kalau gak ada roh Ini gak ada roh Ini handphone ini Maka mati dia Membatu Sama dengan batu Karena Dia dituhankan Bukan Tuhan batu Dia dituhankan Kenapa? Karena dia batu Mati Tak bisa berfirman Tak ada roh Dalam perjanjian lama Itu kan Perannya Allah itu Langsung kepada manusia Melalui Nabi Dia menyampaikan firmannya Melalui Nabi Ya kan? Ini sorry Kalau Sekiranya Ilustrasi saya Salah ya Kalau saya perhatikan Ketika Tuhan Mau Dengan Abraham lah Atau dengan Musa Itu kan Allah memperkenalkan diri Kepada Musa Musa tidak akan kenal Allah itu Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya Ya Makanya kan Sama Sama dengan saya Memperkenalkan diri Kepadamu Saya sang debatas Makanya kamu kenal Sang debatas Ya Artinya Pada masa Perjanjian lama itu Allah itu Akan memperkenalkan dirinya Supaya dikenal oleh manusia Nah Tetapi pada masa Firman sudah menjadi manusia Itu Allah tidak Tidak memperkenalkan lagi Karena Dia sudah Sudah menjadi manusia Siapa bilang tidak memperkenalkan Memperkenalkan tetap kok Bahkan ketika Yesus dewasa Yang membuka jalan bagi dia Siapa Yohanes Yohanes Yang memperkenalkan Inilah dia Katanya Bukan Tuhan yang Memperkenalkan Ya Karena Yohanes Membuka jalan bagi Tuhan Sudah disiapkan orangnya Ya Makanya Tapi Tuhan pun Memperkenalkan diri Yesus kan memperkenalkan diri Umur 12 tahun Sudah datang Dia kebaik Allah Cuma Orang tidak mengenal Maka dibuat Yohanes Satu Sebenarnya sudah ada di dunia ini Tapi dunia tidak mengenal Katanya kan Ya makanya kan Kenapa saya bilang tadi Bedanya Perjalanan lama dengan perjalanan baru Perjalanan lama itu kan Karena Citranya tidak Tidak kelihatan Maka harus ada perkenalan Supaya Manusia itu Tidak salah mendengar Penyampaian firman tersebut Sama seperti Malaikat juga Memperkenalkan diri Ketika Menjumpai manusia Ya Maria Ketika Maria Ya Tuh Artinya Kalau ilustrasi saya Ini Ini sorry Maaf kalau ilustrasi saya Pada Masa Perjalanan lama itu Kalau saya tangkap itu Bagaikan Telepon rumah Pada saat Orang telepon Kita tidak kenal Apa yang dikenal Saya ini tulangmu Kasih tahu sama mama Ada Pesta Mingrupan Pada yang ditujukan Bukan Bukan yang terima telepon Tetapi Orang lain Sama seperti Tuhan Dapatkan firmannya Kepada Nabi Sudah Sudah aku jelaskan Ketika Tuhan dulu Berbicara kepada Jaman perjalanan lama Ada dua jenis Tuhan bicara langsung Kepada Seperti si kain Ya kan Itu memang betul Seperti orang Bertelepon Aku Tulangmu Aku Tuhanmu Katanya Yang kedua Seperti gini Ini kan ini ya Aku berbicara Kepada si Icang Ya kan Icang Aku adalah Sang The Butters Jadi si Icang Sudah mendengar Suara aku ini kan Nah Besok-besok Aku muncul lagi Hanya suara Si Icang langsung bilang Hai Sang The Butters Padahal Icang kan Tidak melihat aku Selain suara Suara aku ini Yang namakannya Si Sang The Butters Nah Sama aja Itulah kejadian Satu-Satu Sesudah itu Itu seperti Telepon Itu juga Ada pernah saya bilang Maka masuk Kejadian Satu-Satu 14 Inilah dia Ya kalau Saya terima Cuman saya belum Tangkep Pada saat Perannya Roh Kudus Sekarang Gitu loh Di aplikasi Oh Rokudus Sekarang Iya Di aplikasi Sekarang Rokudus Sekarang Itu kan ada Di dalam Hati manusia Semuanya Untuk mengajar Dibilangkan Membimbing Untuk kita Menerima firman Tuhan yang sudah Dibukukan Itu Tujuannya itu Jadi kalau Firman Tuhan Belum dibukukan Aku percaya Tuhan masih datang Tapi karena Sudah dituliskan Dituliskan Maka sudah ada Firman dari luar Tinggal dari dalam Untuk pengertian Bagaimana Itulah Yang terjadi Roh Kudus Membimbing kita Dari dalam Terus Ya makanya Kalau Tadi saya bilang Sorry kalau Ilustrasi saya Salah Kalau saya tadi bilang Perjadian lama itu Seperti handphone Rumah Yang tidak Kita tahu Nomor Kalau Kedatangan Tuhan itu Seperti handphone Sekarang Ada nomor Begitu Berdering Kita sudah tahu Oh ini Ini Shano Kita gak ada Perkenalan Tetapi Peran roh kudus itu Kalau saya Ilustrasi Sekarang Bagaikan streaming ini Saya harus tahu Linknya Saya bisa Ngobrol dengan Pak Rudini Kalau gak ada Linknya Gak ada gunanya Jadi Saya membuduh Kepada Tuhan Kalau gak melalui roh kudus Gak akan Nyampe juga Gitu Jadi Makanya Satu kesatuan Antara saya Handphone Nomor handphone Saya Dengan email Pribadi saya Satu kesatuan Itu adalah Saya Kalau Injustrasi Saya Untuk Zaman sekarang Karena Orang akan Menghubungi saya Itu Kalau Kalau dia gak Punya handphone Saya Dia bisa Ngubungin Melalui email Saya Akan saya Kemudian Terus mengenai Ini Baru dimengenai Perceraian Tadi Yang Apa tadi Yang Berzinah Baru disampaikan Kalau Misalnya Istrinya Berzinah Bisa Dicaraikan Kalau saya Takut seperti itu Ya Kalau dia Mau Tergantung Suaminya Kalau gak Mau Mana bisa Dicaraikannya Pak Artinya Suaminya Mencerai Boleh Boleh Bukankah Mengingkari Ini Roh kudus Justru Roh kudus Yang mengajari Itu Roh kudus Yang mengajari Kepada kita Ada empat Cara bercerai Yang pertama Ulangan 24 Itu kan Firman Tuhan Semua itu Ulangan 24 Apabila Didapatinya Hal tidak Senonoh Bisa Bisa Dicaraikan Terus Apakah Senonoh itu Harus Inditek Dengan Dengan Ini Apa Zinah Ya Bibel Menjelaskan Demikian Pertama Percaraan itu Karena Kematian Kedua Karena Tidak Dispersatukan Dalam Nama Tuhan Yang ketiga Yang ketiga Karena Apa Nama Itu tadi Zinah Yang keempat Yang kelima Ada baru Saya dapat Tadi Kalau Menikah Sama Janda Orang Karena Tidak Suka Bisa Dicaraikan Ulangan 24 Ayat 3 Tadi kan Tidak Suka Dia lagi Dicaraikan Tanpa Alasan Bisa Tapi itu Harus Janda Orang Kalau Anak Gadis Bisa Dicaraikan Itu Tidak Bisa Karena Itulah Masa Muda Artinya Kalau Dicaraikan Berarti Si Suami Juga Tidak Bisa Menikah Juga Bisa Kan Sudah Cerai Tapi Katanya Kalau Dia Menikah Lagi Dia Berzina Juga Kan Kalau Dicerahkan Tanpa Berzina Contoh Istrinya Ngabis-ngabiskan Uang Banyak Utang Dicaraikan Sesudah Suaminya Kawin Lagi Berzina Kan Bukan Karena Zina Dia Menceraikan Istri Tapi Karena Istri Yang Banyak Utang Syarat Di Dalam Perceraian Tidak Ada Banyak Utang Yang Ada Kalau Zina Ayat Berapa Tadi Lupa Saya Yang Keren Berzina Matius 19 Ayat 9 Tadi Kan Sudah Saya Buka Dilihat Aja 19 Ya Apa Lagi Kelih Tetapi Aku Berkata Kepadamu Barang Siapa Mencerahkan Istrinya Kemudian Alih karena zina Lalu kawin dengan perempuan lain Dia berbuat zina Kan itu kalau karena zina bisa Kalau tidak karena zina Dia kawin perempuan lain Dia berbuat zina Kan sudah jelas Maliaki 2 juga sudah menjelaskan alih itu Maliaki Ulang baca lah ayat sebelumnya Biar bisa mengartikan ayat ini Barang siapa mencerahkan Istrinya Kecuali Karena zina Kalau karena zina artinya dia bisa mencerahkan Istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zina Kalau tidak karena zina Lalu dia kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zina Itunya cara menjelaskannya itu Mana ayat pendukungnya Ayat pendukungnya Buka lah maliaki Buka lah ulangan 24 Kan gitu melihatnya Untuk mendefinisikannya Tapi kalau hanya menerjemahkan secara lurus Barang siapa mencerahkan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zina Nah itu Dilewatkan kecuali karena zinanya Jangan lewatkan dong Kecuali karena zinanya Oke Ada lagi? Udah itu Oke terima kasih ya Kawan-kawan Maaf ya Tadi saya katakan saya minum obat Jadi ini mata sudah 5 watt Kita sudah hidup dulu sampai sekian Besok saya ingin membahas Khusus perceraian Ya Kalian kalau mau hadir Hadirlah Biar kita bicarakan Mengenai perceraian ini Biar orang Kristen Tahu pada bagian mana Dia harus bercerai Pada bagian mana Tidak boleh bercerai Jangan asal-asal bercerai Kecuali kalian tidak beriman lagi Ya suka-suka kalian lah Maaf ini room penuh Tetapi saya sudah ngantuk kali Apalagi Kang Ibing Harusnya dia lagi Tapi karena tadi dia lari Apa boleh buat? Tidak jadi dia Jumpa lagi esok hari ya Kawan-kawan ya Salam Sang Rebat Terima kasih telah menonton!